Shalom, selamat malam. Puji Tuhan malam ini kita kembali ketemu lagi untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian dalam kita diri, makuti Tuhan, dalam kehidupan kita hari-hari. Malam ini kita akan belajar terkait tentang tiga tahap pemerintahan kita bersama Kristus. Kita harus memahami hal ini. Sebenarnya ketika kita ikut Tuhan bersama dengan Kristus, kita akan memahami banyak, ada tiga tahap dalam kita pemerintah dalam pemerintahan Kristus. Yang pertama, pemerintahan bersama Kristus. Wahyu 5 ayat 10. Sebenarnya dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi iman-iman bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Sudara-sudara, pemerintahan pertama adalah pemerintahan kita bersama Kristus. Ibu, ketika kita hidup di bumi, ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. itu kita akan menjadi imam-imam bagi Allah. Imamat yang rajani. Imam yang melayani dalam kuasa kerajaan. Kita akan melayani Tuhan. Yang Tuhan kerja dan melayani kita untuk orang lain. Kita memberikan dampak bagi orang lain. Kita memberikan dampak bagi orang lain. Jadi, Sudara-sudara, sekalian lihat bahwa kita akan melayani Allah sebagai iman-imam, bagi Allah di bumi. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ada kuasa pemerintah. Nah, ini ada hubungan simetris dengan visi Golden Gate. Bahwa, dalam menyambut Tuhan kedatangan Kristus dan Kedua kali, Maka, Pengurapan Yang akan memberikan ruang Untuk pintu gerbang Tuhan terbuka Dalam mereka-mereka memiliki Pengurapan raja Dan Memiliki pengurapan imam Saduk Wahyu 5 Sangat jelas Memberikan keterangan Pani kita sekalian Bahwa Dalam menuju penyambutan Tuhan yang kedua kali Maka, kita akan melayani Allah Dengan pengurapan imam Dan melayani Allah Dengan pengurapan raja Di bumi Yang kedua Di dalam Wahyu 20 ayat 6 Wahyu 20 ayat 6 Misalnya dikatakan demikian Itu pemerintahan Sama Kristus Tahap kedua Berbahagia Dan Kudus Dan Kuduslah Ia Yang mendapat bagian Dalam kebangkitan pertama itu Kematian Kedua Tidak berkuasa Lagi Mereka Tetapi Mereka akan memberi imam Imam alam Dan Kristus Dan mereka Akan Merintas sebagai raja Bersama-sama Dengan dia Dalam seribu tahun Lamanya Jadi Kita akan Merintas Dengan pengurapan imam Dan pengurapan raja Dalam Kerajaan seribu tahun Dalam seribu Jadi Ada hubungan juga Dengan Posisi Pengurapan raja Dan pengurapan imam Dengan Posisi Membuka Pintu gerbang timur Jadi Sudah-sudah Kita akan Memberi Bersama Kristus Dalam tahap ketiga Yaitu Wahyu 22 Ayat yang 5 Sudah-sudah Pemerintahan Bersama Kristus Dalam tahap ketiga Dalam Wahyu 22 Ayat 5 Dan Malam Tidak Akan Ada Lagi Dan Mereka Tidak Memerlukan Cahaya Lamp Dan Cahaya Sebab Tuhan Allah Akan Menerangi Mereka Dan Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Sampai Selama Namanya Jadi Pemerintahan Tahap ketiga Adalah Kita akan Memerintah Bersama Dari Kristus Dalam Kerajaan Surga Yang Kekal Di sana Kita akan Melayani Sebagai Raja Dalam Pemerintahan Bersama Kristus Di tahap Pertama Kita akan Menjadi Imam Yaitu Orang-orang Yang Melayani Allah Dengan Tulus Hati Dengan Kekuatannya Dengan Pikirannya Dengan Hartanya Dengan Kuasa Kasih Tuhan Yang besar Melalui Mereka Dan Mereka Dalam Di saat Selain Dalam Politik Ekonomi Bisnis Dalam Pemerintahan Dan Beberapa Bidang Bidang Kehidupan Yang Lain Kita akan Masuk Pemerintah Bersama Dengan Kristus Menguasai Dan Alkitab Menjanjikan Setiap Langkah Yang Kamu Injak Tanah Itu Akan Diberikan Kepadamu Kamu Tidak Akan Menjadi Ekor Tapi Akan Menjadi Kepala Tidak Firman Jadi Kita Akan Memerintah Dalam Pemerintahan Pertama Bersama Dengan Kristus Di Bumi Dan Kita Akan Melayani Sebagai Dengan Pengurapan Imam Dan Akan Melayani Sebagai Raja Dalam Pengurapan Raja Dan Kita Akan Masuk Juga Dalam Kejujian Tahun Dengan Pengurapan Imam Dan Pengurapan Raja Dan Pada Hidunya Pemerintahan Tahap Ketiga Adalah Kita Akan Hidup Bersama Sama Dengan Tuhan Sebagai Raja Pemerintah Untuk Selama Lamanya Kiranya Tuhan Memberkati Kita Tetap Tersemangat Kuat Terus Dalam Visi Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Golden Game Berjalan Dalam Pengurapan Raja Dan Pengurapan Imam Tuhan Yus Memberkati Shalom